Intro Hai Prims, GWP Menyapa News kembali menyapa kamu. Perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 terus diwarnai dengan berbagai kegiatan positif oleh seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan berupa lomba yang dikhususkan untuk tingkat Taman Kanak-Kanak Garapan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI PGRI Kecamatan Sangata Selatan terselenggara pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 bertempat di area kantor desa Sangata Selatan berlangsung lancar. Dari hasil liputan GWP Menyapa News, Ketua IGTKI PGRI Kecamatan Sangata Selatan Kuswanti menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi dari seluruh lembaga Taman Kanak-Kanak yang ada di wilayah Kecamatan Sangata Selatan. Dalam lomba yang terselenggara mengandung seluruh aspek untuk tumbuh kembang motorik anak yang memiliki tujuan agar bisa mengedukasi anak sejak dini untuk bisa saling bekerja sama. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 26 Agustus 2023, IGTKI PGRI Kecamatan Sangata Selatan bisa mengadakan perayaan PUT RI bersama dengan semua lembaga TK yang ada di Kecamatan Sangata Selatan. Adapun kegiatan-kegiatan ini tujuannya adalah untuk mengajari anak berkolaborasi, bekerja sama di dalam kegiatan permainan yang kita lombakan di sini. Ada empat jenis lomba yang kita lombakan, lima beserta gurunya, yaitu ada lomba mengancing baju, bagian dari kegiatan fisik motorik, memindahkan bola sesuai warna, memindahkan bendera, serta bermain puzzle. Itu semua adalah kegiatan-kegiatan yang mengandung enam aspek di dalam perkembangan anak-anak. Ini ada tujuh TK, delapan TK yaitu dari TK Handayani, TK Negeri Pembina Sangkima, TK Aba Satu Sangata Selatan, TK Pasbeki, TK Darunajah, TK Nurutakwa, dan Bina Harapan. Intinya dari kegiatan ini, satu, kita menanamkan rasa cinta dan bangga, utamanya terhadap tanah air sejak di usia dini. Rasa bekerja sama, bersama teman-temannya, sehingga mereka ke depan menjadi anak-anak yang tidak hanya menjadi pribadi yang egois, tapi bisa bekerja sama dengan siapapun itu nanti di kehidupan nyatanya. Harapan kami ke depan, insya Allah di Indonesia Emas di 2024, mereka menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa.